Pernah ada yang bertanya, terkait lehainya diriku dalam memerankan kedok yang terpapar menyelimuti wajah. Pertanyaan tersebut seakan-akan hal itu menjadi begitu asing di muka bumi ini. Padahal, secara tak sadar hampir semua manusia menggunakannya untuk menutupi keaslian dirinya. Buktinya, dalam setiap ritme kehidupan yang kita jalani selalu dibersamakan dengan topeng yang berbeda-beda. Sikap yang kita tuturkan antara di rumah dengan di tempat tongkrong bersama teman-teman tentu berbeda bukan? Mulai dari topik, bahasa, sampai obrolan-obrolan gelap. Belum lagi ketika kita bersikap di depan atasan atau ketika diwawancara dalam melamar kerja. Kita yang sebenarnya begitu rapuh, tetapi seolah-olah bersikap tangguh. Jadi, seringkali ketika kita berproses untuk meraih apa yang diinginkan, yaitu dengan menutupi keaslian diri demi menghindari gaung kekecewaan. Sangat jauh dari kata bahagia yang paripurna. Karena standar kehidupan hanya sekedar untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau sudah begitu, dimanakah diri kita yang sebenarnya? Seharusnya kita mampu berpijar dengan begitu elok tanpa perlu dibayang-bayangi oleh gelapnya keinginan orang lain. Sudah seharusnya bahagia dimiliki dengan menjalani proses dan hasil kita sendiri. Pada akhirnya, kehidupan ini memang perlu diperankan. Ada beberapa adegan yang memang perlu kita kuasai agar akhirnya bisa beradaptasi dimanapun. Kendali penuh ada pada diri sendiri. Tetapi jangan lupa untuk berperan dengan sewajarnya. Terima kasih telah menonton!